supaya bonsai ini bisa mendapatkan bendera merah maka ini harus di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Api Syam kali ini saya coba memberikan sedikit penjelasan mengenai apa-apa yang perlu kita persiapkan sebelum mengikuti kontes namun sebelumnya saya perlu menjelaskan sedikit mengenai bonsai saya yang satu ini yang kebetulan baru-baru ini saya bawa kontes di Sidrap dan Alhamdulillah mendapatkan bendera merah Hai sebenarnya bosa ini belum saya persiapkan untuk kontes di kelas regional mengingat yang pertama potnya masih besar karena memang masih dalam proses pertumbuhan yang kedua ada cabang bawahnya yang patah di sana jadi dari layar itu terlihat ada menggantung disitu itu baru tumbuh sebenarnya bonsai ini dulunya saya persiapkan ke bulu kumbah tetapi Hai pas satu hari setelah saya melakukan proses wiring anak-anak mematahkan cabang bawahnya sehingga batal saya berangkatkan dan nantilah saya ikutkan kontes di Sidrap baru-baru ini tapi syukurlah kalau mendapatkan bendera merah karena memang saya hanya memperkirakan ini hanya bisa ikut di kelas prospek tapi karena maunya teman-teman ikut di regional makanya saya ikutkan di regional Hai nah sekarang pertanyaannya kenapa tidak biastem alasannya itu tadi teman yang pertama adalah adanya cabang yang patah di bawah yang baru tunggu tunas sehingga kelihatan bahwa bonsai ini masih dalam proses yang kedua itu tadi potnya yang terlalu besar untuk dari segi penampilan secara total Alhamdulillah luar biasa menarik tetapi memang saya tidak pernah mengharapkan untuk bisa best-end jadi saya sangat bersyukur atas bendera merah yang diperoleh oleh bonsai saya ini baik sekarang saya akan coba jelaskan secara rinci mengenai apa-apa saja yang dinilai oleh tim juri ketika kontes bonsai di setiap tingkatan atau kelas yang pertama untuk kelas prospek yang dinilai hanyalah akar dengan batang jadi teman-teman di dalam memilih bakalan bonsai diupayakan perhatikan akar karena itu yang menjadi pokok penilaian termasuk juga gerak batang Hai Nah kalau misalnya suatu ketika teman-teman mengikuti kontes lantas tidak mendapatkan bendera hijau lebih baik bonsainya itu dibuang atau cari bakalan yang lain karena oleh tim juri itu menganggap bahwa kedepan bonsai itu atau bahan yang dinilai itu tidak akan bisa bagus kemudian hal lainnya mengenai akar terkadang misalnya ada pohon yang tumbuh di batu atau batangnya berada di dalam batu nah sekarang bagaimana melihat akarnya oleh tim juri itu ada kesepakatan bahwa akar dari pohon itu adalah batu itu sehingga bonsai itu bisa tetap kelihatan kokoh kemudian selanjutnya saya juga akan memperlihatkan bagaimana cara menentukan akar dari pohon yang khususnya kalau ada bahan bonsai yang dibawa misalnya seperti akar mengangkang kalau teman-teman kurang jeli mengolah bahan itu maka tim juri kesulitan untuk melihat akarnya baik saya akan coba tunjukkan sekarang kita bisa lihat di bonsai sayang satu ini kalau dari segi tampilan luar biasa menarik teman kalau teman-teman kurang memahami mengenai penilaian dari kontes maka otomatis teman-teman selalu berharap bahwa ini akan mendapatkan bendera merah tetapi kalau saya pribadi teman ini kalau diikutkan di kontes maksimal nilainya adalah hijau alasannya yang pertama adalah akar disini masih kurangnya kemudian kekurangannya disini adalah ini terlihat ada ruang kosong yang mengangak sehingga itu yang mengurangi nilai supaya bonsai ini bisa mendapatkan bendera merah maka ini harus di carikan batu yang kira-kira pas model seperti ini kalau perlu betul-betul seperti menjepit daripada batang ini ya Nah ketika sudah ada batu di bawah ini dan melekat dengan kuat jadi juri itu memeriksa batunya sudah kuat atau tidak ya kalau batunya asal-pasan saja itu tidak dianggap sebagai bagian daripada batang atau bagian daripada akar oleh yuri jadi tim yuri itu selalu melihat dan memegang batunya apakah ini betul-betul sudah kuat menjepit daripada batang ini nah kalau sudah kuat maka oleh juri menganggap bahwa ini adalah akar dan batunya juga adalah akar jadi bukan lagi jurinya mencari akar di sini ya meskipun sebenarnya ini teman sudah banyak akar di sini ya meskipun kecil-kecil yang besarnya itu baru sekitar tiga di sini karena memang saya program dulu akarnya ini ditempel akarnya ya siapa aku dari akar serut yang lain saya tanam di sini saya hidupkan dulu disini baru setelah akarnya ini hidup baru sepaku disini saya tempekan dan sudah besar sekarang nah jadi itu untuk akar nah bagaimana posisi batunya disana juga ada teman saya ambil sebagai sampel meskipun batunya itu belum saya lem ya baik saya coba tunjukkan nah kira-kira teknisnya seperti ini teman tapi ini harus kuat ya jadi nanti ini dilem bagaimana caranya dilem supaya tidak kelihatan bekas lemnya atau bekas semengnya nanti semengnya dicampur dengan pewarna sablon atau sangkyo jadi ambil warna merah dicampur sedikit dengan hijau kemudian kalau hijaunya adalah hijau muda atau hijau kekuningan maka tinggal ditambah sedikit dengan kuning dan putih itu akan sama warnanya seperti ini sehingga tidak kelihatan jelas bahwa itu sudah ditempel dengan semen kalau sudah demikian maka juri menilai ini adalah akar dan ini adalah akar inilah batang yang di atas sini ya nah sekarang kita lihat lagi bonsai saya yang satunya teman nah ini juga sudah lumayan jadi mulai dari batang lumayan geraknya ini kemudian cabang ini sudah sembang nah penilaian disini adalah akar yang berada disini jadi terutama yang dinilai adalah akar sebagai tumpuan karena kalau miringnya kesini maka akar yang disini harus sangat kuat ini sudah besar akarnya dibawa teman tapi ini masih saya tinggu untuk proses pertumbuhan ya di belakang ini ini juga masih ya sudah ada tampak ya ini akarnya ini melengkung kesini karena saya sudah arahkan ini juga ada jadi seakan-akan pohon ini sudah sangat kokoh karena ditopang oleh akar yang disini dan di belakang juga sudah ada akar yang tarik jadi untuk akar yang kesini ini tidak terlalu banyak dipermasalahkan tetapi lebih bagus lagi kalau akarnya disini ada juga sekitar 2 3 atau 4 ya begitu juga di sebelah tetapi sekali lagi penilaian utama untuk akar bonsai yang gaya seperti ini adalah yang disini karena inilah yang menjadi pusat kekuatan daripada bonsai ini sehingga tidak jatuh ke samping atau ke depan kemudian kalau misalnya teman-teman punya bonsai yang berbatang tegak seperti ini nah diupayakan akarnya ini kelihatan jadi minimal ada tiga kalau perlu mencari ya kemudian gerak batang ke atas ini harus muncul batangnya jadi terkadang ada bahan bonsai yang dibawa ini seperti pangkal kalau batang kemudian tumbuh kecil-kecil kira-kira seperti ini ke atas hampir sama besar semua oleh juri itu tidak dianggap sebagai batang karena tidak jelas batangnya mana nah kalau seperti ini teman ini masih kelihatan batang ya Nah tentu nilainya nanti untuk batang ini tetap bagus nah kemudian kembali ke akar jadi sebaiknya bahan bonsai yang teman-teman dongkel itu nanti ketika sudah tumbuh dan diperkirakan akarnya sudah bagus dibawa sebaiknya ditata kembali jangan tumpan tinggi karena itu juga dinilai kerapian pengaturan akar oleh tim juri itulah tadi penjelasan mengenai kontes bonsai kelas prospek atau kategori prospek jadi kalau teman-teman tidak mendapatkan bendera hijau maka sebaiknya bakalan bonsai teman-teman itu tidak usah dilanjutkan karena sudah pasti tim juri itu menganggap bahwa ke depan bonsai ini tidak akan pernah bisa bagus kemudian untuk kelas regional yang dinilai adalah tetap dari akar kemudian batang kemudian cabang bagaimana percabangannya kemudian bagaimana anak cabangnya kemudian sup ranting dan anak ranting sampai kepada cucu ranting dan terakhir adalah kanopinya jadi itu yang menjadi penilaian nah kalau teman-teman sudah sudah memenuhi syarat itu dan sudah bagus keseimbangannya maka yakin bahwa teman-teman bisa mendapatkan bendera merah dan bahkan kalau keseimbangannya sangat bagus atau proporsi dari batang dengan cabang seperti ini teman ini sudah sangat lumayan sudah boleh dikatakan sudah sempurna keseimbangannya ini perbandingannya maka yakin bisa menjadi bestan kemudian jangan lupa kalau di kelas regional itu sudah diperiksa juga mengenai kebersihan daripada batang jadi sebaiknya teman-teman itu membersihkan batangnya ini mulai dari bawah ke atas secara berkarah supaya nantinya ketika pameran pameran juri tidak melihat bahwa bonsai itu bisa bermasalah nanti kedepannya kalau tidak cepat-cepat dibersihkan jadi tidak adalah salahnya teman-teman selalu membersihkan batang sampai ke ranting bonsainya supaya bisa tumbuh lebih sehat kemudian untuk kelas media masih sama kategori penilaiannya dari kelas regional tetapi tentu di kelas media ini penilaiannya tentu lebih ketat lagi mengenai dari akar bagaimana akarnya apakah betul-betul sudah bagus sudah besar dan sudah sangat kokoh termasuk juga pengaturan arah tumbuhnya dari akar jadi tidak ada yang selan-seling atau tidak semraut tumbuhnya kemudian bekas luka setidaknya sudah kelihatan mulai sembuh dan pada tingkat media ini itu masih boleh ada kawat sampai kepada kelas media itu masih di bolehkan menggunakan kawat kemudian untuk kelas selanjutnya untuk kelas utama sampai kepada kelas bintang sudah pasti tidak boleh ada sedikitpun kawat yang melekat pada bonsai kita termasuk juga bekas luka dari bekas lilitan kawat seperti ini sudah harus betul-betul sembuh jadi kalau masih kelihatan begini jangan dulu diikutkan di kelas utama karena itu itu pasti tidak bisa bagus nilainya jadi termasuk bekas potongan itu betul-betul harus sudah kelihatan alami kalau sudah seperti itu insya Allah di kelas utama juga sudah bisa mendapatkan nilai yang bagus sampai kepada saya kelas bintang atau kelas top yang tertinggi dari penilaian bonsai tentulah bonsai-bonsai yang memang sudah tidak terlihat lagi kekurangannya demikianlah video saya kali ini semoga apa yang saya posting pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang masih pengguna dengan harapan ketika akan mengikuti kontes betul-betul persiapannya sudah matang sudah siap seperti apa yang saya katakan tadi sehingga ketika penilaian teman-teman bisa mendapatkan bendera merah kalau perlu bisa mendapatkan Best Ten atau Best Ten Show terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih